Assalamualaikum semuanya, gue Muklis Enjoy Kali ini gue mau nge-review Atau mau ngobrol santai aja ya Perihal Ventella Ventella Sleep On yang dia miliki Akhirnya keluarnya Ventella Sleep On Untuk menuhi kebutuhan dari temen-temen yang suka Sat-sat-sat-sat Dan akhirnya sampe rilis Beberapa varian ini Walaupun beberapa hanya beda colorway aja Dan beberapa hanya beda material aja Ya kita harap sih Ventella nanti Nextnya bakal jauh lebih Improve lagi dah, perihal siluet-siluet Langsung aja kita bahas Mulai dari Urban dulu Urban ini pemakaian kurang lebih Setahun up Setahun up kurang lebih Hasilnya udah kayak gini Udah down banget dari warnanya udah turun Dan bagian Sininya udah mulai robek-robek Tuh Blele asik ya tuh Ini juga Jarang banget orang Maka ini di jalanan Gue liat Sangat jarang banget orang Maka yang seri Urban ini Tuh Padahal looknya bagus Cuman yang disini agak sedikit Apa namanya Kurang menurut gue ya Agak sedikit kurang Tapi seoke lah Itu bagian Tukepnya ini Tukepnya ini tuh Lihat Ini tuh terlalu besar gak sih Terlalu besar Bahkan tukep yang besar ini Nyampe ke Ventella Armor Ventella Armor pun gede banget tuh Bagian tukepnya Tapi Di bagian armor Di Ventella Armor Dia gak pake sweat Kayak di Urban Urban ini pake sweat Yang dimana kita tau Perawatan sweat Agak sedikit Rewel gitu Gak sesimple Bahan dari rubber Tinggal lap Udah jadi Gitu aja Tuh Oh iya Kalo kita liat Dari seri Urban ini Eh seri Armor ini Sorry Ini tuh Dia pake colorway Yang sama kayak Ventella Never Glevis Tuh Dari mulai Stitching zigzag Yang sini Bagian heel patchnya Tuh Bahkan bagian bumpernya Tuh Dia pake warna Gam juga Sama kayak si Never Glevis Noir Keren Nah akhirnya terakhir Silhouette Slip on Terakhir bukan terakhir sih ya Pokoknya yang paling Bontot ini Adalah Silhouette Icon Nah di icon ini Ada beberapa Part yang gak dipake Misalnya Seperti Tuket tuh Tuket di bagian depan Sini Nih Tuh Nah di icon Dia udah gak pake lagi tuh Tapi Dia taronya Di dalam Itu pun bukan rubber ya Dia hanya Kanvas Yang di double Beberapa kali gitu Taruh di dalam Kayak gitu Tuh Jadi bentuknya tuh Masih keliatan tuh Sebenernya ya Temen-temen Tuliti Tuh Untuknya masih keliatan Cuman di bagian dalam Soalnya apa? Soalnya untuk Nge-protect juga bagian sini Agar gak kempes Gak kempes Nanti setelah dipake Berapa bulan Tahun Nanti Langutnya di bagian sini Lamputnya di bagian sini kempes Dan itu looknya jadi jelek Dan untuk Safety juga sih Walaupun gak safety-safety banget Karena yang Beneran safety ya Kalau gak dari Steel atau besi Ya next mungkin rubber Dan terakhir ya Bagi canvas-kanvas Canvas atau sweat Kayak gini Kayak gitu Yang aman banget ya besi Kalau gak ya rubber lah Sedikit Lebih nge-protect Seri slip-on ini Untuk Yang artikel urban Itu ada berapa lagi Yaitu urban Bajatek Ada dua warna Ada blue denim Ada black denim Udah gue Share juga Di video sebelumnya Dan Untuk yang Regular line Kayak gini aja Tuh Mungkin nanti ada Next Mungkin kolaborasi seru nih ya Kolaborasi Ventella Dengan silhouette Icon ini Karena icon ini Bener-bener Kayak canvas kosong Bisa lo apain aja Tuh Teman-teman yang hobi coret-coret Juga ada ya Icon ini Colorway-nya dua warna Warna Black ini Black Sama warna Full white Jadi teman-teman Kalau pengen coret-coret Pisang itu ada Itu bisa teman-teman Atau teman-teman yang Punya bisnis Sepatu Art gitu Itu oke sih Selain harganya terjangkau Inilah harganya lebih terjangkau Daripada Si Urban Dan si Armor ini Ini jual lebih terjangkau Jadi Teman-teman Jualnya bisa kompetitif Dan Canvas-nya Asik banget Kualitas udah enjoy banget Ventella Dan oh iya Serunya lagi Di seri Armor Dan seri Icon ini Dia punya full tap Yang dimana Sekarang Agak jarang Agak jarang Gue temuin Sepatu Dengan Siluet slip-on Dikasih full tap Tuh Padahal dengan Adanya full tap Sepatu slip-on Jauh lebih Cepat lagi Pakainya Udah slip-on Enak Enggak masuk doang Ditambah ada Pull tap-nya Jauh lebih enak lagi Keren ya Jujur Kalau gue sih Dari seri-seri Slip-on Ventella Yang ada sekarang Kalau gue sih Sebenernya suka sama Ventella Slip-on yang ini Yang urban Cuman Mungkin ada sedikit Berapa yang harus direvisi Kalau menurut gue nih ya Ya bagian Tukatnya ini Ini tuh Ya mungkin Dikosongin aja Kayak gini Atau Mungkin sedikit aja Kayak Kayak Punyanya Apa tuh Kompas Kompas Oke lah Gak apa-apa Dan yang Sedikit Siluet-siluet sepatu Pake adalah Sewingnya ini Sewingnya tuh Agak sedikit beda Karena ada sepatu lain Tuh Sepatu-sepatu lain Kan ya kayak gini nih Tuh Slip-onnya Apa Normalnya Fans lah Gitu-gitu Kayak gini Pasti Sewingnya Sewing tuh Jahitannya Atau Sambungannya Nah kalau ini tuh Agak sedikit beda Kayak gini Ini jujur Oke sih sebenernya Cuman ya Gak tau kenapa Discontinue Sekarang temen-temen Kalau mau nyari yang seri urban ini Udah Ya lumayan sedikit susah Iya Udah lumayan sedikit susah Mungkin ada berapa Di reseller Mungkin nanya Berapa size Berapa warna Oh ya rilis Tiga warna Yang gue inget Tiga warna Warna black natural Warna full white Sama warna brown Yes Kayaknya rilis tiga warna itu Jadi gue suka banget Amartikelnya ini Sebenernya Cuman gak tau kenapa Udah discontinue Nah kalau buat Si armor ini Cuma dia Dan ada satu lagi Kedua lagi Yang seri budget Blue denim Dan untuk seri ini Ini juga sebenernya bagus Karena Yang gue suka adalah Bagian V-stripnya ini Dia udah disamarin Gitu Udah disamarin Jadi senada Sama warna Uppernya Jadi dari jauh tuh Kayak keliatan Gak ada V-stripnya Kalau ada dekat Ada V-stripnya Tapi sebenernya Oke sih Gak apa-apa Kayak gitu juga Oke Apalagi kayak gini tuh Cuma gitu doang Asik banget nih Tuh Dia gak pake V-strip-v-stripan Ya ini ventela aja gitu Keren sih Sebenernya ini keren Mudah-mudahan ini Di Apa Restock lagi Dibikin lagi Di akurat lagi Part-partnya Agar jauh lebih oke lagi Ini seperti bagian Sininya nih Lehernya nih Rentan banget sobek Ini jahitan sininya Tuh Tuh Karetnya mungkin Diperkuat lagi Kalau kanvas sih Menurut gue nih Udah oke banget nih Udah tebal banget Asik Kalau warna turun Udah pasti sih Kayaknya Semua bahan Kalau dipake setiap hari Warna nya pasti bakal turun Tuh Ya Untuk harga kayak variasi Ini harganya 309 Ini juga harganya Cukup mahal Seinget gue ini Sekitar 300an juga Yang paling murah Ini nih Ini 200 berapa Gitu Gak ampe Gak ampe 300 Gak ampe 2,5 Gak ampe 2,5 Gak ampe 280 ribuan Kayaknya gak ampe Lupa juga gue harganya Pokoknya paling murah Paling murah sih Icon ini Kayak gitu Oke mungkin Gini aja Yang bisa gue obrolin Temen-temen Kalau pengen Gue ngebahas Something tentang Ventella Kasih tau aja Di komen Mau ngebahas Ventella apa Kayak gitu ya Oke mungkin gitu aja Gue ijin cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy Joi